Terima kasih. Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum. Memang ini kita pilih dari sudut-sudut yang berbeda-beda. Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada yang juga dari mantan KPK, ada yang juga dari akademisi, ada yang mahkamah konsumsi. Saya kira ini sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga bisa memberikan fungsi, terutama fungsi kontrol dan pengamasan terhadap komisioner KPK. Saya kira ini agak akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner. Hitungan kita itu. Ya, beliau kan apapun, beliau memiliki latar belakang, pengalaman berkaitan dengan KPK, saya kira itu. Saya kira dan beliau juga ada orang-orang yang bijak, yang bijaksana, saya kira kan. Ini nanti akan saya sampaikan dalam forum di depan nanti. Pak, dulu kan Bapak tidak, jika tidak ada penegak hukum aktif yang menutup berdewa tanggungan KPK, ini penegak hukum aktif, Pak? Ya, memang ada persyaratan normatif di undang-undang. Enggak baca undang-undangnya berarti. Coba baca undang-undangnya. Ada persyaratan itu. Penegak hukum itu bisa dari hakim, bisa dari jaksa, bisa dari kepolisian. Ini enggak aktif. Itu enggak baca undang-undangnya. Aparat hukum aktif ada di undang-undang. Jalat dengar. Ya, kita berharap sekali lagi penguatan KPK itu betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara sistematis, sehingga betul-betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita. Saya meyakini, insya Allah, beliau-beliau ketua KPK dan komisioner KPK bisa membawa KPK yang lebih baik dengan didampingi oleh Dewan Pengawas. Apa? Hakin konstitusi, Pak. Aduh, belum sampai ke meja saya. Cukup. Ada target baru yang diberikan kepada pimpinan KPK sekarang gak semua? Melihat kan yang lama sudah hampir 200 kasus. KPK itu lembaga independen. Soal Dewan Pengawas kan ini kita tahu banyak yang menyeroti, Pak. Pembentukannya apalagi kan dari kewenangannya yang menyeroti soal teknis, penyadaman ini seperti apa kemudian, Pak? Tanyakan ke Dewan Pengawas. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak.